Pemirsa, salah satu bidang kerja yang sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 adalah petugas persampahan dan pemulung. Sehari-hari mereka berhadapan dengan sampah yang sangat mungkin terpapar virus atau kuman yang membahayakan kesehatan mereka. Nah untuk itu, sebuah organisasi lingkungan menggalang bantuan untuk membeli perlindungan pada mereka. Kembali lagi di People and Inspiration, Pemirsa, dan saat ini kita akan temui narasumber berikutnya. Seperti apa kisahnya? Kita temui Direktur Eksekutif Green Ration, Vanessa Leticia. Ya Mbak Vanessa, atau biasa dipanggil Ines ya Mbak ya? Ya Mbak Ines, ini mungkin bisa diceritakan sekilas tentang Green Ration ini apa sebetulnya? Ya kami jadi NGO yang menggunakan media kreatif dalam mendorong terwujudnya penerapan prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam aktivitas kami. Kami melibatkan pemerintah, organisasi lingkungan lain, sektor swasta, maupun publik secara umum. Jadi kami ini visinya sebenarnya ingin menjadi organisasi pusat untuk kolaborasi para pemangku kepentingan untuk mendorong prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, jadi ini kan memang di masa pandemi ini memang agak-agak sulit gitu ya Mbak ya, kita ruang gerak kita ini agak-agak terbatas seperti itu. Nah ini bagaimana Anda dan teman-teman dari Green Ration ini mengsiasati agar program bisa terus berjalan seperti apa? Tentunya sih ada penyesuaian dari program terkait pandemi ini, terutama juga koordinasi tim sekarang semua secara jarak jauh, semua bekerja dari rumah. Sekarang ada program baru juga nih kami karena memang untuk merespon pandemi juga, jadi kami sekarang bersama organisasi-organisasi lain sedang menggalang dana untuk petugas persampahan dan juga pemulung. Nah itu menarik tuh tentang penggalang dana ya, bantuan untuk petugas persampahan dan pemulung. Nah ini bisa diceritakan seperti apa? Kenapa milihnya ke mereka seperti itu dan seperti apa sejauh ini? Ada siapa saja yang membantu begitu Mbak? Ya karena memang kami itu kebetulan terjun langsung di isu persampahan kan, salah satunya tuh kami ingin mendorong terciptanya manajemen sampah yang bertanggung jawab gitu dan yang paling dekat dengan kami yang kami lihat cukup beresiko itu adalah para petugas persampahan dan pemulung. Jadi waktu itu awalnya kami bersama dengan Ways for Change dan juga Kitabisa.com kita berkolaborasi nih untuk membuat galang dana ini dan akhirnya kami mengajak komunitas-komunitas lain di seluruh Indonesia, akhirnya terkumpul ada 67 komunitas di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi bersama dalam penggalangan dana ini. Dan mereka pun komitmennya beda-beda, ada yang menjadi penyalur, ada yang menjadi penyebar informasi dan Anda juga yang ikut menjadi fundraiser. Jadi kami saat ini sudah melakukan penyaluran tahap pertama, penyaluran donasi tahap pertama untuk 15 titik di Indonesia dan dengan total 761 penerima manfaat. Ya baik, nah selanjutnya Anda melihat ini bagaimana kondisi di lapangan ya selama pandemi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah tentunya? Apakah sampah ini semakin banyak begitu atau mungkin berkurang atau mungkin jenis-jenis sampah tertentu ya akhirnya terlihat semakin banyak dan seperti apa kendala di lapangan? Bagaimana dengan apa misalnya para petugas atau dengan para pemulung gitu? Itu seperti apa mereka? Saya dengar justru ada kendala baru bahwa para pemulung ketika mereka mendapatkan jenis-jenis sampah tertentu jadi semakin sulit gitu untuk menjualnya. Ini bagaimana ini Mbak Ines? Ya betul sih secara visual mungkin sampah yang diangkut itu bergeser yang tadinya mungkin lebih banyak dari sektor komersil gitu industri sekarang mungkin juga banyak terdorong ke rumah tangga dan mungkin secara visual kita lihat juga banyak sampah jadi masker misalkan masker, botol hand sanitizer maupun tisu gitu. Dan kalau misalkan sampah-sampah yang tadi ini itu kan merupakan sampah infeksius. Kalau misalkan ini berasal dari rumah sakit sebenarnya itu sudah ada penanganannya sendiri dari rumah sakit. Tapi karena pergeseran mungkin banyak orang-orang masyarakat yang menggunakan produk-produk tadi jadinya menambah kategori sampah di rumah tangga itu jadi ada sampah infeksius juga nih. Belum lagi nih ya kenyataan sebenarnya sekarang ini masyarakat Indonesia itu kondisi sampahnya masih tercampur. Jadi menambah resiko penyebaran COVID-19 juga gitu. Jadi memang ini resiko untuk petugas persampahan dan para pemulung yang terjadi sekarang gitu. Dan mungkin untuk pemulung sendiri yang tadi ya mungkin akan susah kembali menjual sampahnya gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke ini sih ke tata kelola persampahan di Indonesia secara umum gitu. Karena sebenarnya kan pemulung ini pekerja non formal yang mungkin belum teridentifikasi semua. Datanya juga mungkin belum secara lengkap dimiliki pemerintah. Jadi memang respon ekonomi yang bisa pemerintah dukung pun juga menjadi terbatas gitu. Karena memang ya permasalahannya bukan hanya di para pemulung ini susah menjual lagi. Tapi memang tata kelola persampahannya masih belum begitu baik gitu di Indonesia. Baik. Nah selanjutnya nih Mbak Ines. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya untuk bisa mengurangi resiko dari sampah ini? Ini apa yang bisa dilakukan di rumah Mbak? Dari rumah sebenarnya sederhana ya kalau kita lihat. Sebenarnya kita bisa mulai dengan memilah sampah sendiri gitu. Sesederhana organik dan non organik itu sangat membantu karena sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia ini karena sampahnya tercampur jadi tidak bisa dikelola lebih lanjut. Sedangkan kalau kita sudah memisahkan sampah organik dan non organik dari awal ini akan lebih mudah gitu. Dan sampah organik pun ini sebenarnya menjadi komposisi yang paling besar juga dari sampah rumah tangga gitu. Jadi kalau misalkan sebagian besar sampah organik sudah di kita kelola sendiri dan kelolanya pun cukup mudah gitu. Bisa kita komposkan dengan tong komposter, dengan biopori ataupun dengan kita gali tanah sendiri. Kalau kita punya halaman itu juga sudah bisa ada proses komposting yang terjadi gitu. Dan dengan itu sudah diproses ini akan sangat mengurangi jumlah sampah yang nantinya akan sampai ke TPA gitu. Jadi para petugas persampahan pun juga membawa sampahnya tidak tercampur dan juga jumlahnya tidak akan terlalu membebani TPA. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ines sudah berpartisipasi, memberikan informasi bagi kami di People and Inspiration hari ini. Sukses terus Mbak dan kita sampai jumpa nanti ya selesai pandemi ini. Baik. Ya pemirsa demikian tadi narasumber saya dari Green Ration ya. Dan pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan narasumber yang tidak kalah keren. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Terima kasih telah menonton!